Shalom Baik bapak ibu saudara-saudara seperti saya sampaikan pada minggu lalu Hari ini kita akan membahas pelajaran kita yang tertunda pada minggu kemarin Kita sementara membahas tentang masa antara atau intermediate state Yaitu kondisi orang mati pada saat atau diantara kematiannya Saat kematiannya dan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali Dan pada bagian pertama kita sudah melihat pandangan gereja Roma Katolik Dan hari ini kita akan membahas bagian yang kedua Saya belum tahu ini akan menjadi berapa bagian Mungkin bisa 3, 4, 5 mungkin Nah, di bagian satu kita sudah melihat pandangan gereja Roma Katolik dan intermediate state Dimana mereka percaya bahwa orang yang mati itu pergi ke tiga tempat berbeda Ada yang langsung ke surga bagi yang imannya sempurna Bagi orang yang sempurna imannya langsung ke surga Kalau orang yang berbuat dosa yang besar Dia langsung ke neraka Tapi orang yang setengah-setengah sudah beriman Tapi masih banyak dosa Maka dia tidak pergi ke surga langsung Tapi dia mampir sebentar di api penyucian Jadi dia semacam transit di sana Pasti ke surga Tidak mungkin ke neraka Karena mereka orang percaya Mereka pasti ke surga Hanya masih transit di api penyucian Bisa sangat lama Bisa berabad-abad ratusan tahun Bahkan bisa jadi sampai pas Mau pengadilan terakhir Baru keluar dari sana Itu pandangan gereja Roma Katolik yang sudah kita pelajari pada dua minggu lalu Atau tiga minggu lalu ya Nah sekarang kita pada bagian kedua ini kita akan melihat pandangan dari gereja Advent dan Saksi Yehova Kalau kita bicara soal pandangan ini terlalu banyak ya di dalam sejarah ya Tapi saya tidak akan bahas semua Saya hanya bahas yang up to date Mengapa mau bahas pandangan Advent dan Saksi Yehova Karena orang Advent juga banyak Orang Saksi Yehova juga banyak Saksi Yehova itu sering berkunjung ke tempat kita Ada buku yang ditulis oleh Insinyur Herrianto Saksi-Saksi Yehova Tamu tak diundang yang berkunjung ke rumah Anda Berarti mereka mendatangi kita Tapi juga orang Advent cukup banyak Di kumpang saja gereja Advent cukup banyak Dan karena itu kita pasti selalu berkaitan dengan mereka Kita akan bertemu dengan mereka Memang ada beberapa pandangan Tapi pandangan yang lain Dari aliran-aliran lain Tapi mereka tidak bersinggungan dengan kita langsung Dan karena itu saya abaikan Saya tidak membahas Tapi untuk Advent dan Saksi Yehova ini Ini orang-orang ada di sekitar kita Mungkin saudara kita Mungkin teman kita Teman kantor dan lain sebagainya Bahkan mungkin pacar kita dan sebagainya Tapi karena itu Maka berurusan atau berhubungan dengan kita Maka kita perlu mengerti Apa yang menjadi doktrin atau ajaran Dari gereja Advent Dan juga Saksi Yehova Berkenaan dengan Intermedia State ini Saya akan bahas langsung Secara bersama-sama Antara Saya tidak menisahkan antara gereja Advent sendiri Lalu Saksi Yehova sendiri Tapi kedua-duanya dibahas bersama Kenapa dibahas bersama? Karena kedua aliran ini Advent dan Saksi Yehova Itu mempunyai kepercayaan yang sama Terkait dengan Intermedia State Dimana Baik Advent maupun Saksi Yehova Percaya satu doktrin yang namanya Sleep of the soul Atau Tidurnya jiwa Sama Mengapa sama? Doktrin ini muncul Dari sisi sejarahnya Itu sudah cukup tua Doktrin ini Lalu dipegang oleh Advent Tapi Saksi Yehova itu Charles Tish Rasul Pendiri Saksi Yehova Itu mantan Advent Nah karena dia mantan Advent Maka dia mewarisi Ajaran ini dari Advent Sehingga Boleh dikatakan bahwa Dalam hal ini Intermedia State Saksi Yehova Persis dengan Advent Tapi nanti perbedaannya Baru di ujung Akhir zaman Setelah Akhir zaman Sudah lihat gambar ini Ini Pandangan Advent Pandangan Advent ini Orang mati Setelah orang mati Jiwanya tidur Setelah jiwanya tidur Tidur panjang Sampai akhir zaman Jadi kapan Tuhan Yesus datang Bangun Setelah bangun Lalu masuk pengadilan Terakhir Setelah masuk pengadilan Terakhir Maka Ada orang-orang benar Akan masuk surga Tapi orang-orang jahat Orang-orang tidak beriman Mereka akan masuk neraka Tapi nerakanya Tidak selama-lamanya Nerakanya cuma Sementara Kenapa? Karena orang masuk neraka Dibakar disana Sampai musnah Nah kalau sudah musnah Apalagi yang mau dibakar Maka Padamlah Api neraka Ini Advent Ajarannya Advent seperti ini Jadi Sampai disini Habis pengadilan terakhir Yang lain kesurga Yang lain masuk neraka Lalu dimusnahkan Yang dimasukkan dengan Dimusnahkan Ini adalah Diraikan Dijadikan Tidak ada Tadi ada Sekarang Tidak ada Itu maksudnya Dimusnahkan Jadi eksistensinya Sungguh-sungguh tidak ada Itu pandangan Advent Kalau pandangan Saksi Yehova Sudah lihat itu pandangan Saksi Yehova Habis mati Jiwa tidur Tidur panjang Nanti baru bangkit Pada akhir jaman Lalu masuk Pengadilan terakhir Nah Ada yang masuk surga Tidak Karena Surganya Saksi Yehova ini Hanya untuk 144.000 orang Dan itu Sudah full Presiden Saksi Yehova Yang mungkin keempat Atau kelima pun Tidak masuk disana Ya Karena Sudah full Khusus 144.000 orang Ini Tafsingan mereka Dari Wahyu Ya 144.000 orang Nah jadi Surga itu sudah bukan alternatif Bagi orang Saksi Yehova sekarang ini Nah kalau mereka tidak masuk surga Lalu bagaimana Nah nanti Dunia yang sekarang ini ada Tuhan akan Ubah Tuhan akan Bahalui dia Menjadi satu dunia Yang baru Yang sudah Tidak ada dosa lagi Nah disitulah Orang Saksi-Saksi Yehova Akan hidup disana Di dunia Yang baru Karena itu Alkitab mereka disebut Terjemahan Dunia baru Atau dalam bahasa ingginya New words Translation Terjemahan Dunia baru Karena ide Tentang dunia baru Itu idenya Saksi Yehova Nah Lalu yang bukan Saksi Yehova Langsung Musnah Kalau Akven Itu masuk Menaka dulu Dibakar dulu Baru Musnah Kenapa Saksi Yehova Kok langsung Musnah Karena Saksi Yehova Tidak percaya Ada neraka Mereka tidak percaya Ada neraka Ada varian Dari acara Saksi Yehova ini Ada variannya Begini Setelah pengajian terakhir Belum langsung Musnah Tapi masuk Kerajaan seribu tahun Setelah masuk Kerajaan seribu tahun Yang Orang beriman Masuk Kerajaan seribu tahun Orang tidak beriman Orang jahat juga Masuk Kerajaan seribu tahun Tapi orang jahat Atau orang tidak beriman Diberi keserpatan Seratus tahun Apabila Seratus tahun Dia bertobat Maka dia akan Terus Masuk ke dunia Ban Tapi apabila Masuk seratus tahun Tidak bertobat-tobat Juga baru Dibusnahkan Nah ini Variasi Variasi dari Ajaran Saksi Yehova Jadi Kalau saudara Lihat ini Coba klik disana Ya Kalau saudara Lihat disini Ini kan perbedaannya Dibujuk Setelah Pengajian terakhir Tapi soal Intermediastiknya Pada saat mati Bagaimana Keadaan Jiwa seorang Sama mereka Jiwa Tertidur Variasi Di dalam Ajaran Akven Sebenarnya Tentang ini Dalam minggu ini Saya kunjungi Orang-orang Akven Bertanggu ke rumah Mereka Wawancara Dan lain sebagainya Lalu pernah ada Pak Ibu Lirik Debat Sama orang Saksi Yehova Di HP Pakai SMS Saya bantu Waktu itu Saya minta Nomornya Saya Telepon dia Lalu Wawancara dia Apa yang mereka Berjaya Jadi sebenarnya Ada variasi Variasi dari Ajaran Saksi Yehova Adalah Masuk dunia baru Dulu Ada Kesempatan 100 tahun Kalau tidak bertobat Baru dimusnahkan Tapi ada variasi Dari Ajaran Akven Yaitu Ada juga Ada yang memahami Jiwa tidur ini Sebagai Musnah Total Artinya Begitu mati Bukan sekedar tidur Kalau tidur Ada Tapi tidur Tapi Variasi dari Ajaran Akven Adalah Betul-betul Musnah Tidak Pas Akhir zaman Baru Diadakan Lagi Atau Dimunculkan Lagi Ini variasi Tolong Ajaran Mereka Karena itu Milat Erickson Mengatakan Dalam hal Golongan Adventis Hari ke-7 Istilah Jiwa Tertidur Agak Menyesatkan Ambuli Hukbah Mengusulkan Bahwa Sebagai ganti Istilah Jiwa Tertidur Pandangan Mereka Sebaiknya Disebut Jiwa Dipunahkan Karena Menurut Golongan Adventis Ini Jiwa Tidak Tertidur Namun Benar-benar Menjadi Sama Sekali Tidak Ada Tidak Ada Yang Bertahan Hidup Kenapa Ada varian-varian Seperti ini Karena Kalau dari Sisi Sejarah Adventis William Miller Yang Memulainya Tapi kemudian Diganti oleh Pemimpin Yang Terkenal Yaitu Ellen G. White Yang Dianggap Sebagai Nabinya Nabiah Orang Advent Terlepas Terlepas Dari itu Pokoknya Ajaran Mereka Sama Dari Urusan Secara Umum Begitu Merti Dia Anggap Sebagai Jiwa Terkidur Berarti Mereka Mempercayai Sleep Of the Soul Ini Sama Waktu Saya Telepon Orang Advent Itu Yang Ternyata Dia Malam Waktu Saya Telepon Dia Saya Tanya Pak Apa Perbedaan Mendasar Ajaran Tentang Dunia Orang Mati Dari Advent Dan Saksi Yofa Oh Waktu Saya Tanya Saya Mau Meneliti Tentang Ajaran Akset Tentang Dunia Orang Mati Dia Bila Oh Itu Bukan Ajaran Advent Terus Itu Ajaran Alkitab Oh Ya Gak Apalah Ya Itu Ajaran Alkitab Lalu Saya Tanya Perbedaannya Dengan Saksi Yofa Dia Bila Sama Saksi Yofa Juga Mempunyai Ajaran Tentang Dunia Orang Mati Yang Adalah Ajaran Alkitab Hanya Soal Teritunggal Dan Soal Yesus Kristus Memang Mereka Menyimpan Tapi Dari Advent Ini Meneguhkan Bahwa Di antara Mereka Dan Saksi Yofa Ajaran Mereka Tidak Ada Persoalan Di antara Dua Aliran Ini Dan Karena Itu Memang Harus Kita Bahas Bersama Sama Nah Sebagaimana Saya Singgung Tadi Gereja Advent Dan Saksi Yofa Pertaya Sleep Of The Soul Artinya Jiwa Orang Mati Itu Tidur Pada Waktu Seseorang Mati Tubuhnya Turun Ke Kuburan Entah Di Mapoli Atau Di Namusae Atau Di TPU Damai Tubuhnya Di sana Jiwanya Jiwanya Juga Tidur Di sana Jadi Kalau Tanam Dia Di Namusae Ya Tubuhnya Di situ Jiwanya Di situ Juga Tidur Di situ Ya Jadi Tergantung Dimana Ditand Gereja Aksen Mempunyai Salah Satu Buku 28 Doktrin Dasar Gereja Aksen Dulu Saya punya Tapi Saya Sudah Tidak Tau Orang Pinjam Bukunya Sudah Tidak Saya Cari Buku Ini Atau Saya Dapat Ternyata Di Websitenya Gereja Aksen Langsung Nah Dasar Mereka Punya 28 Doktrin Dasar Doktrin Nomor 18 Keadaan Manusia Dalam Kematian Adalah Tidak Sada Semua Orang Yang Baik Maupun Yang Jahat Adalah Sama Tinggal Dalam Kubur Sejak Kematian Hingga Kebangkitan Kalau Katolikan Pergi ke Surga Ke Api Penyujian Kalau Ini Tidak Pergi Mana Mana Tidur Bersama Mayatnya Ya Dan Tidurnya Panjang Sekali Sampai Akhir Jaman Tapi Ketika Dikonfirmasi Wah Tidurnya Panjang Sekali Dia bilang Tidak Kan Orang Yang Tidur Tidur 7 jam Dia bangun Dia kira Baru Sebentar Begitulah Juga Orang Mati Siwanya 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 Tidur Kelihatan Bagi Kita Yang Hidup Lama Sekali Sampai Air Zaman Tapi Bagi Orang Yang Tidur Itu Sekejap Saja Lalu Louis Berkof Louis Berkof Ini bukan Orang Advent Atau Saksi Yopah Dia Teolog Diform Tapi Dia Mengbahas Pandangan Advent Dan Saksi Yopah Dia Mengatakan Tentang Doktrin Sweet of The Show Setelah Kematian Siwa Turun Ke Dalam Kumuran Jiwa Berada Dalam Keadaan Tidur Nah Ini Doktrin Mereka Ini Kita Seringkali Ketemu Orang Advent Tapi Kita Tidak Tau Ajaran Mereka Dan Karena Itu Hari Ini Kita Ajaran Mereka Saya Akan Mengajak Kita Belajar Dengar Pandangan Mereka Ini Di Dalam Beberapa Pembahasan Pertama Yang Kita Bahas Adalah Dasar Alkitab Dari Doktrin State Of The Shore Ini Nah Sudara Sudara Berbeda Dengan Pandangan Roma Katolik Kalau Pandangan Roma Katolik Mayoritas Tidak Punya Dasar Alkitab Kalaupun Ada Ayat Alkitab Yang Dipakai Itu Tidak Namadai Seperti Sudah Saya Jelaskan Ayat Ayat Yang Dipakai Dipaksakan Ditafsir Secara Salah Dan Menunjukkan Hermenetik Yang Kacau Balau Tapi Sudara Berbeda Dengan Ini Adven Ini Mempunyai Dasar Alkitab Yang Banyak Untuk Mendukung Atau Menyokong Ajaran Mereka Tentang Jiwa Yang Tertidur Ini Lalu Apa Dasar Yang Mereka Pertama Sudara Mereka Mengatakan Bahwa Alkitab Sering Menggambarkan Kematian Itu Seperti Tidur Lihat Satu Ajaran Dua Ayat Sepuluh Kemudian Daud Mendapat Perhentian Maksudnya Daud Mendapat Perhentian Ini kan Matian Kemudian Daud Mendapat Perhentian Bersama Nenek Moyangnya Dan Ia Dipuburkan Di Kota Daud Nah Disini Daud Mendapat Perhentian Tapi Maksudnya Maksudnya Disini Tidak Muncul Kata Tidur Tapi Di Dalam Alkitab Bahasa Inggris King James Muncul Kata Tidur Disana David Daud Tidur Dengan Ayahnya Atau Nenek Moyangnya Jadi Disitu Daud Mendapat Perhentian Dalam Alkitab Bahasa Inggris Daud Tidur Lalu Satu Ajaran Ajaran 11 Ayat 43 Kemudian Salomo Mendapat Perhentian Bersama Dengan Nenek Moyangnya Lagi Lagi Sama Seperti Tidak Muncul Kata Disitu Kata Mata Kata Tidur Tadi Dalam 30 King James Salomo Tidur Berarti Matinya Salomo Dianggap Sebagai Salomo Tidur Ayat Pasal 14 Ayat 10 Sampai 12 Tetapi Bila Manusia Mati Bila Manusia Mati Maka Tidak Berdayalah Ia Bila Orang Dinasa Dimanakan Ia Seperti Ayat Menguap Dari Dalam Pasik Dan Sungai Surut Dan Menjadi Kering Demikian Juga Manusia Berbaring Dan Tidak Bangkit Lagi Sampai Langit Bilang Renyap Mereka Tidak Terjaga Dan Tidak Bangun Dari Tidurnya Ada Tidur 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 Tidak 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 Bangun Bangun Lagi Demikian Kementeran Maksudnya Tuhan Tidur Tidur Untuk Selama Tidak Bangun Bangun Lagi Tidak 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 Bangun Sebagian Untuk Mendapat Hidup Yang Gekal Sebagian Untuk Mengalami Kehinaan Dan Gekal Ini Memang Bila Akan Bangun Berarti Akan Bangun Pada Akhir Jaman Jadi Sebelum Akhir Jaman Mereka Tetap Tidur Dalam Dibu Tidak Bangun Bangun Yesus Sendiri Menyebut Beberapa Dalam Beberapa Kasus Menyebut Kasus Kementian Sebagai Tidur Mati 9 24 Berkata Bapak Ya Pergilah Karena Anak Ini Tidak Mati Tetapi Tidur Lalu Dalam Kasus Lasarus Yang Sudah Mati 4 Hari Demikianlah Perkataannya Dari Sesudah Itu Dia Berkata Kepada Mereka Lasarus Sudara Kita Telah Tertidur Ya Tapi Aku Pergi Ke sana Untuk Membangunkan Dia Dari Tidur Karena Yesus Mau Membangkitkan Dia Maka Kata Murid-Murid Kepadanya Tuhan Jika Dia Tertidur Dia Akan Sembuh Tapi Maksud Yesus Tertidur Dalam Arti Mati Sedangkan Mereka Yesus Berkata Tentang Tertidur Dalam Arti Biasa Karena Yesus Berkata Dengan Terus Lasarus Sudah Mati Jadi Lasarus Sudah Mati Yesus Menyebutnya Memakai Kata Tidur Nah Ini Dijadikan Nah Kalau Begitu Yesus Sendiri Memberikan Klaim Orang Yang Mati Itu Berada Dalam Tidur Sekarang Saya Kutip Dari Sumber Sasti Oba Sekarang Coba Pikirkan Hal Ini Bagaimana Keadaan Lasarus Ketika Dia Mati Selama Empat Hari Apakah Ia Ada Di Surga Dia Seorang Yang Baik Namun Lasarus Tidak Mengatakan Apapun Bahwa Ia Ada Di Surga Yang Pasti Akan Dikatakan Jika Dia Memang Pernah Kesana Jadi Kalau Lasarus Dia Empat Hari Di Surga Tidak Lasarus Benar Benar Mati Seperti Yang Dikatakan Yesus Maka Mengapa Yesus Mula Mula Mengatakan Kepada Murid Murid Bahwa Lasarus Hanya Tidur Yesus Tahu Bahwa Lasarus Yang Mati Itu Tidak Sabar Seperti Yang Dikatakan Alkitab Orang Yang Mati Itu Tidak Tidak Sadar Akan Apapun Akan Tetap Orang Yang Hidup Dapat Dibangkan Dari Kematian Apabila Seseorang Tidur Nyenyak Dia Tidak Inut Apa Dan Mereka Tidak Mempunyai Perasaan Sama Sekali Mereka Tidak Ada Lagi Ya Mendul Itu Dari Saudara Dapat Hidup Gekal Dalam Firdaus Di Bumi Tadi Saya Bila Dunia Baru Firdaus Di Bumi Masuk Sumber Yang Lain Yesus Kristus Menggambarkan Keadaan Orang Mati Ketika Lazarus Teman Baiknya Meninggal Yesus Memberitahu Murid-muridnya Lazarus Sahabat Kita Telah Pergi Beristirahat Murid-murid Mengira Bahwa Yesus Memasukkan Lazarus Sedang Beristirahat Atau Tidur Agar Dia Dapat Sembuh Tapi Mereka Keliru Yesus Menyelaskan Lazarus Telah Mati Perhatikan Bahwa Yesus Menyamakan Kematian Dengan Istirahat Dan Tidur Lazarus Tidak Berarah Di Surga Ataupun Di Neraka Yang Menyala Dia Tidak Sedang Bersama Malaikat Atau Leluhurnya Lazarus Tidak Gilahinkan Kembali Sebagai Manusia Lain Ia Sedang Beristirahat Dalam Kematian Seolah Tidurnya Tanpa Bermimpi Jadi Disini Saksi Yehova Menegaskan Bahwa Mati Itu Tidur Tidak Sabar Apa-apa Mimpi Pun Tidak Lalu Dasar Yang lain Kisah 7 Ad 60 Sambil Berlutut Ini Stefan Sambil Berlutut Ia Berseru Dengan Suara Nyari Tuhan Jangan Tanggungkan Dosa Ini Kepada Mereka Dan Dengan Perkataan Itu Mendingallah Lagi-lagi Kata Tidur Tidak Muncul Tapi Di Dalam Alkitab Bahasa Inggris Disana Muncul Kata Slip Disana Dan Pada Waktu Itu Dia Telah Mengatakan Ini Ia Jatuh Tertidur 1 Korintus 15 Ad Sesudah Itu Dia Menampakkan Diri Kepada Lebih Dari 500 Sodara Sekaligus Maksudnya Yesus Waktu Bangkit Menampakkan Diri Kebanyakan Dari Mereka Masih Hidup Sampai Sekarang Tapi Beberapa Di Antaranya Telah Meninggal Beberapa Telah Meninggal Nah Disini Lagi-lagi Alkitab Siyus King James Tidak Mengudahkan Kata Meninggal Tapi Jadi Lagi-lagi Mati Disebut Tidur 1 Korintus 15 Kata 51 Sesungguhnya Aku Menyatakan Kepadamu Suatu Rahsia Kita Tidak Akan Mati Semuanya King James Menerjemahkan Kita Tidak Semuanya Akan Tertidur 1 Tesalunikam 4 Kata 13 Selanjutnya Kami tidak Mahu Sudah Sudara Bahwa Kamu Tidak Mengetahui Tentang Mereka Yang Meninggal Nah Tentang Mereka Yang Meninggal Lagi-lagi King James Menerjemahkan Mereka Yang Tertidur Nah Jadi Kalau Mau Tarik Ayat Yang Lebih Banyak Banyak Tapi Yang Saya Beri Sudah Cukup Banyak Nah Cukup Sudah Semua Ini Membuat Mereka Sampai Pada Kesimpulan Bahwa Orang Yang Mati Itu Memang Tertidur Dan Mereka Menaksikan Disini Yang Tertidur Ini Adalah Jiwa Orang Mati Sehingga Jiwa Orang Mati Tertidur Di Kuburan Sampai Akhir Jaman Baru Dibangunkan Sekarang Saya Kutip Dari Buku Advent Karena Mati Itu Merupakan Tidur Maka Orang Yang Mati Tetap Pada Keadaan Tidak Memiliki Kesedaran Di Dalam Kubur Sampai Tiba Hari Kebangkitan Saat Kubur Menyerahkan Orang Mati Jadi Nanti Kubur Menyerahkan Orang Mati Itu Kepala Tuhan Pada Waktu Pengadilan Terakhir Ini Penting Kalau Orang Menganggap Bahwa Roh Orang Mati Pergi Ketempat Lain Seperti Misalnya Katolik Pergi Ke Surga Atau Ke Neraka Atau Ke Pencian Berarti Di Kuburan Itu Tidak Siwa Bapak Karena Itu Lewat Kuburan Tidak Setak Dan Kalau Punya Advenan Sasi Siwanya Ada Tapi Jangan Tahu Juga Mereka Tidur Tidak Sada Setelah Pacaran Di Sana Mereka Tidak 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 Saya Barusan Ke Balik Bapak Ini Sebentar Pemuda Mengapa Harus Menunggu Nah Itu Bahas Tentang Kesucian Seksual Pemuda Pemudi Kristen Lalu Saya Ungkapkan Beberapa Data Dan Hasil Survei Adalah Banyak Remaja Putri Sudah Kehilangan Keperawanannya Karena Pacaran Di Tempat Tempat Yang Tidak Semestinya Dan Ranking Satu Terjadi Pelanggaran Seksual Adalah Di Tempat Kos Nomor Dua Adalah Di Kuburan Kenapa Dibuburan Mungkin Kuburan Lebih Aman Karena Banyak Orang Tidak Suka Kesana Tapi Mereka Kesana Dan Aman Arwah Arwah Juga Tidur Tidak Bangun Nah Jadi Itu Dasar Dari Pandangan Bahwa Jiwa Tertidur Itu Dasar Pertama Dasar Yang kedua Adalah Sejumlah Ayat Alkitab Menembahkan Bahwa Orang Mati Berada Dalam Keadaan Tidak Sabah Misalnya Mas Mereka Ayat Sebab Di Dalam Maut Tidak Orang Ingat Kepadamu Siapakah Yang Akan Bersyukur Kepadamu Di Dalam Dunia Orang Mati Perhatikan Baik-baik Ayat Kamu Sudah Mati Di Dalam Maut Tidak Orang Ingat Kepadamu Siapakah Yang Akan Bersyukur Seandainya Jiwa Itu Memiliki Kesadaran Sedalam Mati Rasanya Tidak Mas Tuhan Sama Sekali Dan Tidak Bersyukur Kalau Orang Mereka Orang Benar Ini Tidak Ingat Tidak Bersyukur Sama Sekali Mas 30 Apakah Untungnya Kalau Darahku Tertumpah Kalau Aku Turun Ke Dalam Lubang Kubur Dapat Dapatkan Bersyukur Kepadamu Dan Memberitakan Kesetiaan Ini Berarti Bahwa Jiwa Tidak Sadar Karena Kalau Jiwa Sadar Masakan Jiwa Yang Sadar Tidak Bisa Bersyukur Dan Memberitakan Kesetiaan Tuhan Jadi Ini Pasti Jiwanya Tidak Sadar Mas 8 11 13 Apakah Kau Lakukan Keajaiban Bagi Orang Orang Mati Masakan Allah Bangkit Untuk Bersyukur Kepadamu Dapatkah Kasihmu Diberitakan Dalam Kubur Dan Kesetiaan Di Tempat Kepitasaan Diketahui Orangkah Keajaiban Keajaiban Dalam Kegelapan Dan Keajilanku Di Negeri Segala Lupa Nah Ini Orang Mati Tidak Bisa Bersyukur Tidak Bisa Menyetahui Keajaiban Keajaiban Tuhan Seandainya Jiwa Mereka Tidak 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 Keajaiban Keajaiban Tuhan Jadi Ini Membuktikan Jiwa Tidak Sadat Waktu Mati Masmur 115 17 18 Bukan Orang Orang Yang Mati Yang Akan Memuji Tuhan Dan Bukan Semua Orang Yang Turun Ketempat Sudi Tapi Kita Kita Akan Memuji Tuhan Sekarang Ini Sampai Selama Lama Berarti Kita Yang Hidup Yang Mati Tidak Lagi Berarti Jiwa Itu Tetap Sadat Masakan Jiwa Tidak Diseneng Muji Tuhan Jadi Ini Menunjukkan Jiwa Tidak Sadat Mas 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 Apabila Nyawa Melayang Dia Kembali Ketan Pada Hari Itu Juga Lenyaplah Maksud Maksudnya Semua Maksud Hilang Kalau Jiwanya Punya Kesadaran Apakah Maksud Akan Hilang Tujuan Tujuan Akan Hilang Soal Tujuan Tidak Tercapai Itulah Ceritlah Tapi Tujuannya Mesti Tetap Ada Nah Ini Tujuan Tujuannya Maksud 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 Maksudnya Lenyap Kalau Lenyap Ini Berarti Jiwa Memang Tidak Sadar Tanggal Bahasa 9 Ayat 10 Segala Sesuatu Yang Dijumpai Tangan Untuk Dikerjakan Kerjakan Itu Sekuat Tenaga Karena Tak Ada Pekerjaan Pertimbangan Pengetahuan Dan Hikmat Di Dunia Orang Mati Kemana Tidak Tidak Di Dunia Orang Mati Tidak Ada Pekerjaan Kenapa Tidak 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 Pertimbangan Pikir Memikir Itu Tidak 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 Sadar Dan Hikmat Dalam Dunia Orang Mati Kalau Jiwa Tetap Ada Dan Sadar Mustahil Tidak Ada Pertimbangan Pengetahuan Dan Lain Sebagain Ini Karena Jiwanya Tidak Sangat Yesaya 38 18 19 Sebab Dunia Orang Mati Tidak Dapat Mengucap Syukur Kepadamu Dan Mau Tidak Dapat Memuji Muji Engkau Orang Orang Yang Turun Kalian Tukur Tidak Menanti Nanti Kesetia Hanyalah Orang Yang Hidup Dialah Yang Mengucap Syukur Kepadamu Seperti Aku Pada Hari Ini Dan Seterusnya Seandainya Jiwa Masih Memiliki Kesadaran Setelah Mati Adalah Tidak Masuk Akad Jika Jiwa Orang Orang Benar Tidak Bisa Mengucap Syukur Dan Menguji Tuhan Jadi Dari Semua Data Ini Keliatannya Bertentangan Dengan Konsep Bahwa Jiwa Tetap Exist Dengan Sadar Alkitab Menyebut Jiwa Tidur Lalu Menyebut Jiwa Tidak 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 Bisa Melakukan Ini Dan Itu Dan Sebagainya Maka Kesimpulkan Allah Jiwa Memang Tertidur Tidak Kesadaran Sama Sekali Itu Dua Dasar Alkitab Mereka Yang Paling Kuat Kalau Berdialog Dengan Orang Advent Itu Intinya Disitu Saja Nah Ada Juga Dasar Lain Yang Mereka Berikan Misalnya Adalah Bahwa Orang Itu Kesadaran Jiwa Itu Menurut Mereka Tergantung Otak Ya Kenapa Saudara Sabah Karena Ada Otak Kalau Otak Tidak Jalan Itu Rumit Maka Ada Seorang Namanya Chris Carter Dia Memberikan Keterangan Seperti Ini Semua Argumen Yang Menentang Kemungkinan Empiris Kelangsungan Hidup Didasarkan Pada Asumsi Tentu Tentang Hubungan Antara Pikiran Dan Tubuh Misalnya Salah Satu Argumen Yang Disebutkan Sebenarnya Dimulai Dengan Pengamatan Bahwa Pukulan Telak Di Kepala Dapat Menyebabkan Terhentinya Kesadaran Ini Orang Lagi Satu Satu Tau Tau Hantam Dia Disini Tiba Dia Langsung Jadi Bayi Leng Seperti Orang Leng Tidak Satu Kenapa Otak Yang Diserang Nah Jadi ketika Otak Yang Diserang Terjadi Sesuatu Error Pada Otak Lalu Dia Seperti Orang Yang Tidak Sadar Nah Berarti Kesadaran Sesuatu Itu Ditentukan Dari Otak Disimpulkan Dari Ini Dapat Disimpulkan Bahwa Kesadaran Diproduksi Oleh Otak Yang Berfungsi Baik Sehingga Tidak Bisa Exist Dalam Ketian Nah Jadi Sekarang Gini Ada Otak Otak Menyebabkan Adanya Kesadaran Kalau Otak Yang Terganggu Kesadaran Yang Terganggu Pada Waktu Mati Apa Yang Terjadinya Otak Kita Otak Kita Rusak Kembali Jadi Temu Nah Berarti Pada Waktu Mati Tubuh Kita Mati Masuk Keburan Otak Dia Hilang Otak Sekarang Sudah Tidak Nah Kalau Kesadaran Itu Munculnya Dari Otak Sekarang Otak Sudah Tidak Ada Maksud Ada Apa Masuk Ini Salah Satu Argumentasi Coba Seja Copot Otak Sudah Kita Memang Bukan Otak Itu Ada Ponaan Saya Di rumah Suruh Belajar Susah Setengah Maki B A B I B B B Besok Tanya Lupa 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 Doa Dulu Supaya Tuhan Buka Otak Dia berdoa Tuhan Yesus Mau Belajar Tolong Buka Otak Abis Dia Belajar Dibat Tuhan Yesus Abis Belajar Tutup Otak Itu Waktu Dia Otak Dia Jalan Karena Dia Tahu Abis Buka Mesti Tutup Buka Itu Supaya Ilmu Masuk Kalau Tidak Tutup Ilmu 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 Makanya Ditutup Supaya Ilmu Tentu Jalan Jadi Waktu Dia Om Itu Otak Sementara Bekerja Yang Rasional Nah Jadi Kembali Kesini Jelas Bahwa Kesadaran Itu Ada Karena Otak Nah Kalau Sekarang Kita Mati Otak Sudah Kembali Jadi Debu Otak Tidak Ada Laku Nah Bagaimana Bisa Ada Kesadaran Tanpa Otak Karena Itu Kalau Otak Mustah Kesadaran Mustah Lalu Sudah Dasar Mereka Juga Yang Lain Adalah Begini Kalau Jiwa Sadar Misalnya Lazarus Mati Jiwanya Sadar Tidak 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 Lazarus Dia Empat Hari Mati Kalau Jiwanya Tetap Sadar Kan Dia Tau Banyak Dia Ada Dimana Kemana Ketemu Siapa Bagaimana Kan Ada Banyak Tereka Lalu Setelah Itu Empat Hari Tuhan Yesus Memangkit Dan Lazarus Ene Tidak Ada Satu Cerita Dari Lazarus Pun Tentang Kondisi Di Sana Selama Empat Hari Empat Hari Lagi Lagi Lazarus Tidak Apa-apa Begitu Juga Kasus Kebangkitan Yang Lain Di Dalam Alkitab Ada Sekian Orang Yang Dibangkitan Tapi Tidak Ada Satupun Yang Bercerita Dari Keadaan Mereka Selama Berapa Hanya Nah Orang Saksi Yombo Dan Aksan Berkata Kalau Jiwa Tetap Sana Mustahil Mereka Tidak Menjalani Atau Melihat Atau Berjumpa Dekat Apa-apa Atau Siapa-siapa Tapi Kalau Mereka Tidak Ada Cerita Sama Sekali Ini Keliatannya Menunjukkan Bahwa Mereka Tidak Tau Apa-apa Dan Mengapa Tidak Tau Apa-apa Karena Jiwa Mereka Tertidur Tidak Sadar Apa-apa Nah Ini Argumentasi Non Alkitabian Mereka Jadi Argumentasi Alkitabian Ada Dua Yang Non Diberikan Ada Dua Yaitu Tentang Kesadaran Karena Otak Dan Juga Karena Tidak Ada Kesaksian Dari Orang Mati Yang Bangkit Jadi Kesimpulannya Adalah Mereka Adalah Orang Mati Tubuh Dan Jiwanya Masuk Tuburan Jiwanya Kehilangan Kesadaran Sampai Tuhan Yesus Datang Kembali Itu Adalah Mereka Sekarang Pada bagian yang kedua Saya akan memberikan tanggapan Terhadap dasar-dasar Dari Doktrin Sip of the soul Ini Nah sekarang Bagaimana Kita memberikan tanggapan Terhadap Ayat-ayat Mereka yang banyak Dan suka Penjelasan-penjelasan Yang kelihatannya Masuah Nah Tanggapan saya Ini mesti Sudara perhatikan Supaya Kalau sudara Berhadapan Dengan orang Sasi Yovah Sudara bisa Menjawab Atau orang Advent Nah pertama Saya akan memberikan Tanggapan Tanggapan Terhadap Ayat-ayat yang Menyatakan kematian Sebagai tidur Memang benar Ada banyak Ayat yang menyebut Kematian Sebagai tidur Tapi Persoalannya Adalah Menyata Alkitab Menyebut Mati Sebagai tidur Apakah Karena Karena Menang Jiwa Benar-benar Tidur Dan tentu Menurut saya Alkitab Menyebut Mati sebagai Tidur Karena Pertama-tama Memang ada Keniripan Antara Orang mati Dan Orang tidur Jadi Ada Keniripan Memang Ada istilah Mati Berdiri Tapi kan Setelah dia Mati Berdiri Lalu tidur Ya Jadi Ada Keniripan Antara Mati Dan Tidur Ternyata Alkitab Sekadar Didasarkan Pada Kesamaan Antara Tubuh Yang mati Dengan Tubuh Yang tidur Heretism Istilah Ini Dipakai Untuk Menekankan Bahwa Ada Persamaan Dalam Penampilan Orang Yang Tertidur Dengan 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 Orang Yang Mati Kesmania Dari sudut Orang Yang Hidup Maka Orang Mati Memang Seakan Sedang Tidur Kita Lihat Orang Mati Kan Tidur Di tempat Tidur Kita Lihat Dia Tidur Nah Jadi Ada Keniripan Sudah Sudah Kata Tidur Disitu Yang Dipergunakan Alkitab Untuk Menyatakan Tentang Jumatian Itu Tidak Boleh Diparangi Secara Hurufiah Tadi Kita Sudah Lihat Yesus Bila Lazarus Saudara Kita Tertidur Lalu Murid-murid Yang Bila Tidur Pasti Dia Bangun Yesus Bila Bukan Tertidur Tapi Maksudnya Mati Berarti Waktu Yesus Menyebut Kata Tidur Untuk Lazarus Yang Mati Itu Bukan Berarti Lazarus Benar-benar Tidur Tapi Itu Adalah Satu Bahasa Ungkapan Untuk Menyedarkan Makna Kata Untuk Orang Yang Mati Sudah Ada Orang Yang Bapaknya Sakit Lalu Dia Telepon Saya Minta Didoakan Bantu Doa Sudah Saya Doakan Berapa Saat Kemudian Dia Telepon Pak Saya Sudah Lupa Mau Informasi Pak Ya Bapak Sudah Pergi Kalau Saya Tanya Pergi Ke Mana Lalu Maksudnya Mati Pak Meninggal Pak Maaf Saya Kira Bapak Pergian Ke Mana Berarti Dia Menghaluskan Makna Kata Meninggal Itu Dengan Menggunakan Kata Pergi Atau Ada Bapak Sudah Jalan Maksudnya Jalan Itu Artinya Meninggal Jadi Itu Adalah Ungkapan Ungkapan Yang Lain Dari Istilah Ya Dari Mat Dan Kita Tidak Bisa Menanggap Bahwa Bapak Sudah Jalan Berarti Memang Orang hati Jalan Mayat Jalan Atau Mayat Berpergian Tidak Itu Arti Tidak Sekarang Hufias Karena Itu Maka Kata Tidur Disini Itu Mempunyai Magma Yang Lebih Halus Lain Kata Kata Milo Eriks Apakah Memang Sah Untuk Menyimpulkan Bahwa Ayat Alkitab Yang Mengacu Kepada Kebatian Sebagai Tidur Merupakan Gambar Harfiah Tentang Keadaan Orang Mati Sebelum Peristiwa Kepak Kitab Tampaknya Tertidur Harus Diatikan Sebagai Ungkapan Yang Lebih Halus Bagi Penhentian Kehidupan Jadi Ini Menghaluskan Kata Kita Pun Seringkali Menggunakan Kata Berbeda Untuk Menggabarkan Kebatian Kadang Kadang Kita Bilang Mati Kadang Kadang Kita Bilang Gugur Kadang Kadang Kita Bilang Dewas Kadang Kadang Kita Bilang Mangkat Kadang Kadang Kita Bilang Meninggah Nah Ini kan Kata Yang Sama Semua Tapi Tidak Bisa Dipak Sombar Kalau Dokter Periksa Orang tua Saudara Di dalam Luar Saudara Cemas Bagaimana Asyik Bapak Lalu Bagi Kedokter Buka Pintu Bagaimana Dok Manusia Sudah Berusaha Tapi Tuhan Yang Menentukan Bapak Saudara Sudah Dewas Bagaimana Coba Saudara Saudara Kurang Nampak Ini Dokter Jadi Kata Masuknya Tunggu Sama Itu Mati Tapi Kalau Pergunaan Katanya Dewas Terasa Kasar Di Dalam Rasa Bahasa Kita Maka Karena Itu Biarpun Kata Katanya Artinya Salah Tapi Dipilih Yang Cocok Untuk Para Pahlawan Mari Kita Mengen Income Cipta Untuk Para Pahlawan Yang Telah Dewas Wah Itu Habis Para Pahlawan Yang Telah Gugur Istilah Yang Dipakai Adalah Sesuai Dengan Untuk Memberikan Nuansa Penghormatan Dan Sebagainya Kalau Pemimpin Penjahat Jadi Dewas Seperti itu Nah Jadi Disini Kita Bisa Lihat Bahwa Kata Tidur Yang Dipakai Itu Hanya Untuk Menghaluskan Makna Dari Kata Kematian Sehingga Tidak Bisa Diartikan Sungguh Bahwa Orang Nanti Jiwanya Memang Sungguh Sungguh Tidur Lalu Yang Ketiga Adalah Mengapa Digunakan Kata Tidur Karena Ini Menunjukkan Bahwa Pada Satu Saat Nanti Mereka Akan Bangun Dalam Arti Bangkit Mas 17 15 Tetapi Aku Dalam Kebenaran Akanku Pandang Wajahmu Pada Waktu Bangun Aku Akan Menjadi Puas Dengan Rupa Maksudnya Bangun Disini Adalah Bangkit Dari Antara Orang Mati Jadi Orang Mati Dianggap Tidur Kalau Bangkit Dianggap Bangun Nah Jadi Ini Cuma Istilah Karena Nanti Akan Bangun Maka Disini Disebut Tidur Tapi Itu Tidak Berarti Bahwa Jiwa Memang Benar Benar Tidur Dan Itu Boleh Dianggap Mereka Boleh Pakai Ayat Seratus Tapi Dengan Satu Penjelasan Seperti Ini Seratus Ayat Mesti Dibugur Itu Jawaban Pertama Sekarang Jawaban Kedua Adalah Tanggapan Terhadap Ayat Ayat Yang Sepertinya Mengatakan Orang Mati Tidak Sadar Gereja Adver Dan Saksi Ova Memberikan Ayat Ayat Yang Menunjukkan Orang Mati Tidak Bisa Bersyukur Tidak Bisa Memuji Tuhan Tidak Bisa Memberikan Kesetiaan Tuhan Tidak Ada Pertimbangan Pengertian Dan Hikmat Dan Semua Maksud Maksud Akhirnya Memang Ayat Ayat Berkata Demikian Tapi Persoalannya Adalah Apakah Itu Berarti Jiwa Orang Mati Memang Tidak Sadar Sama Sekaruh Menurut Saya Ini Juga Penafsilan Mereka Yang Dipaksa Dan Lemah Kalau Begitu Apa Artinya Ayat Ayat Semua Yang Mereka Um Seperti Tadi Semua Ayat Itu Bisa Diguburkan Dengan Satu Penjelasan Nah Begini Juga Di Sini Juga Semua Ayat Yang Mereka Tunjukkan Bisa Diguburkan Dengan Satu Penjelasan Saja Dan Bagaimana Kita Menjelaskan Ini Perhatikan Keadaan Orang Mati Tidak Bisa Lagi Melakukan Kegiatan Dalam Dunia Ini Jadi Ayat Ayat Itu Hanya Memelunjukkan Yang Mati Tidak Mendapat Bagian Untuk Kegiatan Kegiatan Di Dunia Jadi Dengan Kata lain Orang Yang Sudah Mati Tidak Bisa Memujud Tuhan Seperti Dilakukan Orang Hidup Orang Mati Tidak Bisa Bersyukur Seperti Dilakukan Orang Hidup Orang Yang Sudah Mati Tidak Bisa Memberitakan Kesetiaan Tuhan Seperti Dilakukan Orang Hidup Orang Yang Sudah Mati Tidak Memiliki Pertimbangan Pengertian Dan Hikmat Seperti Yang Dibuliki Orang Hidup Sekarang Sudah Lihat Konteks Ayat Ini Karena Orang Orang Yang Hidup Tahu Bahwa Mereka Ada Mati Tapi Orang Yang Mati Tak Tahu Apa Tak Ada Upah Apalagi Mereka Bahkan Kenangan Kepada Mereka Sudah Lama Lenyap Terus Ayat Nanya Baik Kasih Mereka Kasih Mereka Lenyap Maupun Kebencian Mereka Benci Juga Lenyap Kecemburuan Mereka Sudah Lama Hidup Dan Untuk Selama Lamanya Ini Poinnya Tidak Ada Lagi Bahagian Mereka Dalam Segala Sesuatu Yang Terjadi Di bawah Matah Jadi Apa Maksudnya Tidak Ada Kasih Kebencian Kecemburuan Maksudnya Adalah Mereka Tidak Lagi Mendapat Bagian Di bawah Matahari Ayat 6 Ini Di dalam Terjebaran Bahasa Menyesus Hari Menyatakan Rasa Cinta Benci Serta Laksunya Semuanya Mati Bersama Dia Dia Tidak Lagi Mengambil Bagian Apa Dalam Segala Kejadian Di Dunia Dan Maksudnya Tadi Orang mati Tidak Bisa Bersyukur Orang mati Tidak Bisa Memuji Masakan Allah Bersyukur Maksudnya Kalau sudah Mati Tidak Bisa Beraktifitas Di Dunia Itu Saja Masuk Ayat Jadi Mau Kutip Ayat 100 Satu Argumentasi Ini Mengumurkan Semuanya Selesai Sekarang Bagaimana dengan Argumentasi mereka yang ketiga Bahwa Kesadaran jiwa Tergantung pada otak Apakah Kalian Di dunia Ini Kesadaran jiwa Tergantung pada otak Itu harus menjadi hukum Bahwa Setelah Beralih dari dunia Kesadaran jiwa Tetap Bergantung pada otak Kenapa Tidak bisa Bahwa Selama di dunia Jiwa Sadar Tergantung otak Tapi setelah mati Jiwa sadar Tidak butuh otak Kenapa Tidak bisa Seperti Hukumnya Bagaimana Sampai Apa yang terjadi Di dunia Harus terjadi Persis Dengan sama Jadi menurut saya Ini argumentasi Lemah Ya Argumentasi lemah Ya mungkin Lebih jauh Nanti Mungkin kita bisa Tanya Pak Bobi Kira-kira ini jiwa Bagaimana ya Apakah ada Sumber Kesadaran lain Dari otak Dari jiwa Tanpa otak Jiwa bisa sadar Atau tidak Tapi menurut saya Pasti ada Jadi Di dalam dunia Memang otak Menentukan Kesadaran Tapi setelah mati Jiwa Tidak membutuhkan otak Untuk tetap saja Jadi sebentar Saya akan Berikan Katanya Jadi Argumentasi mereka ini Gugur Sekarang Argumentasi mereka Keempat Bahwa Tidak ada Ulang yang Bangkit Yang bersaksin Ini juga Lemah Ya kenapa Karena ini Di dalam Teori Argumentasi Namanya Argument Argumentasi Dari Kediaman Artinya Kediaman itu Tidak bisa dijadikan Menjadi dasar Untuk membuktikan sesuatu Karena Kediaman itu Bisa mempunyai Implikasi Banyak alasan Bisa muncul Dari sana Misalnya Mereka mengatakan Bahwa Kenapa Tidak ada Orang yang bangkit Setelah itu Memberikan keempatan Kalau memang Jiwa sadar Apakah Tidak ada Kesaksian Dari Ulang mati Yang bangkit Apakah itu Pasti berarti Bahwa Jiwa mereka Tidak sadar Belum tentu Mungkin Jiwa mereka sadar Tapi Kenapa Mereka Tidak bersaksi Karena Mungkin Mereka Dilarang Mungkin Mereka Lihat Lihat surga Kalihat Ngerak Atau Lihat apa Tapi Setelah Bangkit Sebelum Bangkit Mereka Dilarang Untuk Bercerita Apa Karena Itu Mereka Tidak Cerita Itu Bisa Juga Sehingga Biar Tidak Sadar Tapi Tidak Ada Kesaksian Dan Itu Bukan Mustahil Sudah Yang ini Contoh Dibandingkan Dengan Pengalamannya Paulus Paulus Ini Dia bilang Aku Diangkat Ada Seorang Kristen Maksudnya Dia sendiri Sebenarnya Diangkat Ke Surga Tingkat Lalu Di sana Dia melihat Banyak Hal Tapi Sekarang Lihat Dua Kulutus Dora Empat Ia Tiba-tiba Diangkat Ke Firdaus Dan Dia mendengar Kata-kata Yang Tak Terkatakan Yang Tidak Boleh Di Ucapkan Manusia Di sana Paulus Mendengar Kata-kata Yang Tak Terkatakan Dan Tidak Boleh Di Ucapkan Manusia Para Penafsir Mengatakan Bahwa Maksudnya Kata-kata Tidak Boleh Ucapkan Manusia Adalah Setelah Lihat Sesuatu Di sana Diberikan Larangan Tidak Boleh Cerita Nah Kalau itu Bisa berlaku Bagi Paulus Yang Memang Dia Terangkat Ke Surga Tinggal Tinggal Ini Tidak Berarti Surga Punya Tinggal Tinggal Nantilah Lain Kali Saya Jelas Seperti Nah Tapi Dia Terangkat Ke Sana Dia Diberikan Untuk Menceritrakannya Nah Karena itu Mengapa Mustahil Bagi Orang Yang Mati Tiga Apat Hari Dibangunkan Bisa Jadi Dia Sadar Tapi Dia Tidak Boleh Menceritrakannya Jadi Lagi-lagi Dasarnya Sangat Lemah Sehingga Boleh Dikatakan Bahwa Dengan Penjelasan Saya Ini Secara Ringkas Semua Argumentasi Menengah Tidak Kuat Sama Sekali Jadi Boleh Dibikin Kesimpulan Bahwa Doctrine Slip Of The Soul Atau Tidurnya Jiwa Ini Tidak Mendapatkan Dukungan Yang Kuat Dari Alkitab Itu Poin Kedua Sekarang Poin Ketiga Alkitab 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 Memberikan Gambaran Gambaran Bertolak Belakang Dengan Doctrine Slip Of The Soul Jadi Bukan Saja Ada Bantahan Bantahan Terhadap Argumentasi Mereka Tapi Juga Alkitab Memberikan Gambaran Yang Berbeda Kalau Mereka Mengatakan Jiwa Setelah Mati Tidak Sadar Justru Di dalam Alkitab Ada Banyak Contoh Dimana Setelah Mati Jiwa Tetap Saga Contoh Yang Paling Terkenal Adalah Cerita Orang Kaya Dan Lasarus Mari Kita Lihat Ceritanya Ini Orang Kaya Dan Lasarus Dalam Buka 16 Kemudian Orang Kaya Luar Biasa Lasarus Biskin Luar Biasa Kemudian Matilah Orang Biskin Itu Si Lasarus Lalu Dibawa oleh Malaikat Ke Pangguan Abraham Orang Kaya Itu Juga Mati Lalu Dikubur Yang Dikubur Dan Sementara Dia Menderita Sengsara Di Alam Maw Orang Kayaknya Menderita Sengsara Di Alam Maw Sadar Atau Tidak Kalau Tidak Sama Sekali Bagaimana Bisa Rasul Sakit Menderita Dia Memandang Ke Atas Dan Dari Jauh Dilihatnya Abraham Dan Lasarus Duduk Di Tantuan Dia Kok Bisa Tahu Abraham Ada Disana Lasarus Duduk Di Pankuannya Sama Kau Tidak Kalau Tidak Tidak Bagaimana Kau Bisa Tahu Ya Argumentasi Ini Juga Bisa Dipakai Seperti Untuk Lawan Otak Tadi Di Dunia Ini Dilihat Pake Mata Nah Sekarang Orang Itu Sudah Mati Matanya Sudah Anjol Bagaimana Dia Bisa Lihat Pake Apa Bagi Di Dunia Ini Orang Bisa Lihat Tapi Sudah Di Dunia Sana Sudah Lain Perlihatan Mungkin Kita Yang Butuhkan Mata Hal Yang Sama Berlaku Kalau Di Dunia Ini Kesadaran Bergantung Otak Kenapa Disana Harus Seperti Itu Ayat 24 Lalu Ia Berseru Katanya Bapak Abraham Kasih Hal Aku Sadat Kedidak Sadat Bisa Berseru Suruh Lasarus Supaya Mencelupkan Ujung Jarinya Kedalam Air Menyejukkan Lidaku Suruh Lasarus Sadat Kau tidak Sadat Bagaimana Bisa Perintah Ini Memang Mental Boss Jadi Dunia Biasa Perintah Sampai Tidrah Kan Juga Masih Memperintah Sebab Aku Sangat Kesakitan Dalam Nyalah Api Rasa Sakit Sadat Sadat Ayat Duk Berman Tetapi Abraham Berkata Ingat Abraham Sudah Sudah Tapi Abraham Bisa Berkata Berkata Abraham Sadat Anak Ingatlah Engkau Telah Menerima Segala Yang Baik Selat Hidup Sedangkan Lasarus Yang Bulu Sekarang Dia Mendapat Hiburan Dan Engkau Sangat Menderita Engkau Sangat Menderita Berarti Dia Sadat Kalau Menderita Tapi Lasarus Mendapat Hiburan Kalau Mendapat Hiburan Sadat Tidak Lasarus Kalau Dasat Bagaimana Bisa Terhibur Coba Atau Hibur Maya Coba Bapak Jangan Sedih Jangan Baik Baik Hibur Bagaimana Pujuan Di Dalam Hiburan Tapi Disini Dia Lasarus Bisa Mendapat Hiburan Lasarus Mesti Sadat Tapi Orang Kalian Sangat Mengerita Selain Selain Terhadapan Itu Di antara Kami Dan Kau Terbentang Jurang Tak Terseberami Supaya Mereka Yang Mau Pergi Dari Sini Kepadamu Mau Pergi Tidur Atau Bisa Pergi Bukan Tidur Atau Mereka Mau Datang Dari Situ Kepada Kami Tidak Apapun Tidur Kalau Mereka Mau Pergi Dan Datang Ini Bukan Tidur Kata Orang Itu Lagi Lagi Bisa Bisa Kalau Demikian Aku Minta Kepadamu Bapak Supaya Menyuruh Dia Di rumah Ayat Sebab Masih Ada Lima Saudaraku Kok Masih Ingat Ada Sudara Lima Tadi Katanya Ayat Itu Tidak Ada Lagi Ingatan Pada Mereka Pengetahuan Tidak Ada Kok Ini Kok Bisa Tau Sudara Lima Supaya Ia Memperingati Mereka Dengan Sungguh Sungguh Agar Mereka Jangan Masuk Kelak Tempat Penderitaan Ini Berarti Dia Tau Ada Lima Sudara Tapi Sudaranya Belum Tau Dia Tau Tapi Kata Abraham Abraham Sudah Mati Juga Tapi Bisa Ngomong Ada Mereka Kesaksian Musa Dan Para Nari Baiklah Mereka Mendengarkan Kesaksian Itu Jawab Orang Itu Berarti Orangnya Sabah Jawab Tidak Bapak Abraham Tapi Jika Ada Seorang Yang Datang Dari Orang Mati Mereka Gimana Mereka 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 Bertaubat Ini Pikirannya Jalan Kalau Menjili Tidak Mau Bertaubat Kasih Bangkit Orang Mati Mereka Pasti Bertaubat Ini Jalan Pikiran Kalau Orang Tidur Tidak Bagaimana Bisa Pikir Seperti Ini Kata Abraham Lagi Abraham Sudah Mati Tidak Bisa Ngomong Jika Mereka Tidak Menengarkan Kesaksian Musa Dan Para Nari Dari Antara Orang Mati Di Abraham Bikin Argumentasi Bali Pikiran Abraham Jalan Nah Jadi Sudah Dari Sini Kita Bisa Lihat Bahwa Ini Terjadi Di Dunia Lain Setelah Dunia Ini Karena Ini Cerita Lasa Orang Kain Bagus Kalau Bikin Sinetron Karena Ini Dua Episode Episode Pertama Di Dunia Ini Episode Kedua Di Dunia Lain Episode Pertama Di Dunia Cuma Pendek Orang Kaya Tiap Hari Pesta Berpakaian Duba Umum Adalah Sallus Yang Miskin Makan Dari Rema Rema Yang Datuk Lain Lalu Matilah Orang Kaya Orang Miskin Lalu Maki Orang Kaya Lalu Ceritanya Panjang Jadi Pendek Ini Di Dunia Ini Episode Pertama Tapi Episode Cedulanya Terlalu Panjang Kalau Jampai Yang Habis Kita Pulang Lagi Masih Di Dunia Lain Jadi Panjang Ceritanya Nah Tapi Ternyata Disini Orang Kaya Itu Bisa Merasakan Sakit Atau Menderita Ini Bukti Dia Ternyata Orang Kaya Ini Bisa Kenal Lazarus Dan Abraham Tuh Dia Kenal Lazarus Itu Wajar Ya Karena Waktu Di Dunia Dia Memang Pernah Ketemu Lazarus Tapi Abraham Kapan Dia Ketemu Abraham Sepanjang Dia Hidup Belum Pernah Ketemu Abraham Karena Abraham Sudah Mati Abraham Hidup 2000 Tahun Sebelum Tuhan Yesus Jadi Pasti Dia Belum Pernah Ketemu Abraham Tapi Begitu Mati Dia Lihat Lazarus Tidak Aku Melihat Lazarus Dulu Di Pangkuan Seorang Kakek Entah Siapa Dia Tidak Tapi Dia Langsung Tahu Pasti Dulu Di Pangkuan Abraham Berarti Dia Waktu Di Dunia Tidak Tahu Abraham Itu Yang Mana Tapi Begitu Mati Langsung Tahu Itu Abraham Berarti Bukan Cuma Pengetahuannya Ilang Tapi Pengetahuannya Bertambah Di Dunia Belum Pernah Ketemu Begitu Mati Langsung Kenal Abraham Berarti Orang Mati Ini Pengetahuannya Bertambah Itulah Sebabnya Banyak Orang Hidup Minta Bertunjuk Kepada Orang Mati Jarang Orang Mati Minta Bertunjuk Kepada Orang Hidup Tapi Orang Hidup Minta Bertunjuk Kepada Orang Mati Karena Keliapannya Orang Mati Lebih Tau Terus Orang Kaya Bisa Bercakap Dengan Abraham Ini Kesaudara Kemarin Waktu Saya Kotba Ngajar Di Politeknik Mereka Ada yang Bertanya Pak Kira Kira Nanti Waktu Mati Ini Kita Bisa Saling Menyenang Atau Tidak Misalnya Ini Saya Sampai Di Tau Ini Suami Saya Ini Istri Saya Ini Anak Saya Ini Teman Saya Bisa Tidak Saya Pakai Data Si Orang Kaya Di Dalam Dunia Tidak Pernah Tau Sampai Di Sampai Tau Dia Dia Dan Abraham Terpisah Tempat Lasarus Dan Abraham Disana Dia Disini Kalau Yang Disana Saja Bisa Tau Akam Bisa Sama Disini Jadi Masuk Surga Bisa Saling Kenal Masuk Neraka Bisa Saling Kenal Yang Di Neraka Pun Bisa Kenal Yang Di Surga Yang Surga Pun Kenal Yang Di Neraka Nah Tapi Kalau Dikasih Tau Begini Orang Akvel Akan Jawab Menurut Orang Akvel Oh Tidak Itu Kan Cerita Yang Tuhan Yesus Buat Bukan Dengan Tujuan Untuk Menjelaskan Intermediastif Cerita Itu Hanya Tuhan Yesus Pakai Untuk Menggambarkan Bahwa Orang Di Dalam Dunia Ini Harus Mau Mempergunakan Hak Pakai Kayak Untuk Bantu Orang Lain Jadi Tidak Berarti Bahwa Ini Bicara Tentang Intermediastif Jadi Salah Kalau Kita Pakai Ini Sebab Kita Tapi Ini Dijauw Oleh Erickson Erickson Menyatakan Memang Bukan Tujuan Utama Yesus Untuk Memberikan Ulasan Tentang Masa Antara Kematian Dan Kebangkitan Dalam Ayat Tersebut Namun Yesus Pastilah Tidak Akan Membicarakan Hal Yang Tidak Benar Tentang Pokok Ini Jadi Memang Tujuannya Lain Tapi Tidak Mungkin Sesuatu Yang Masuk Itu Mesti Benar Dan Karena Itu Maka Cerita Ini Masih Bisa Tetap Dipakai Dan Menunjukkan Orang Mati Tetap Punya Kesadaran Bisa Bicara Bisa Ingat Bisa Tahu Bisa Meminta Dan Lain Sebagainya Maka Disini Jelas Sesudah Mati Orang Masih Sadar Dan Kata-kata Yesus Kepada Penjahat Luka 23 Kata Yesus Kepadanya Aku Berkata Kepadamu Sesungguhnya Hari ini Juga Engkau Akan Ada Bersama Sama Dengan Aku Di Pirdaus Secara Imprisit Kata-kata Yesus Menunjukkan Jiwa Dari Tetap Sadar Dalam Firdaus Jika Penjahat Ini Tidak Sadar Sama Sekali Secara Total Bagaimana Dia Bisa Mengalami Kata-kata Kristus Itu Bahwa Dia Bersama Sama Dia Pasti Tahu Bahwa Bersama Sama Dengan Kristus Kesadaran Bahwa Dia Bersama Sama Dengan Kristus Jelas Melawan Konsep Atau Doktrian Jiwa Terkidun Ketiga Peristiwa Transfigurasi Yesus Transfigurasi Ini adalah Yesus Menampakkan Diri Di Bunuh Ketemu Musa Dan Elia Mati 17 Adoran 3 Lalu Yesus Berubah rupa Di depan Mata Mereka Ini yang disebut Transfigurasi Yesus Berubah rupa Di depan Mereka Wajahnya Berkaya Seperti Matahari Dan Pakaiannya Menjadi Putih Bersinar Seperti Terang Maka Nampaklah Kepada Mereka Musa Dan Elia Sedang Berbicara Dengan Dia Musa Sudah Mati Sudah Elia Sudah Mati Sudah Menurut Orang Adven Sasyiopah Mati Idul Terus Tidak Bisa Bikin Apa-apa Tapi Disini Kok Musa Dan Elia Bisa Menemui Yesus Bisa Berbicara Dengan Yesus Sadat Sadat Lalu Sekarang Perhatikan Yang keempat Kata-kata Dan Keyakinan Rasul Paulus Paulus Mengucapkan Kata-kata Yang Sangat Terkenal Dalam 2 Korintus 5 Ayat 8 Tetapi Hati Kami Tabah Dan Terlebih Suka Kami Beralih Dari Tubuh Ini Maksudnya Beralih Dari Tubuh Hati Mati Terlebih Suka Kami Mati Untuk Menepat Pada Tuhan Di dalam New American Standard Bible Disebut To be At home With the Lord Ada Di rumah Bersama Tuhan At home With the Lord Menurut NIV Di rumah Bersama Tuhan Kerjaman Rufianya To come Home To the Lord Pulang Ke rumah Kepada Tuhan Jadi Kalau saya Mati Saya pulang Ke rumah Kepada Tuhan Juga Di dalam Filipi 1 23 Paul Menyatakan Aku Didesat Dari Dua pihak Didesat Dua pihak Antara Mati Atau Hidup Kalau Aku Mati Wah Ini Bagus Tapi Kalau Aku Hidup Bisa Melayani Aku Didesat Yang mana Yang harus Kupilih Aku Didesat Dua pihak Aku Ingin Pergi Disini Pergi Artinya Mati Aku Ingin Pergi Aku Ingin Mati Dan Tiam Bersama Kristus Itu Memang Jauh Lebih Baik Sekarang Pikirkan Sudah Dia bilang Dia mau Mati Diam Bersama Kristus Jauh Lebih Baik Kalau Dia Pergi Diam Bersama Kristus Tapi Dia Tidak Sadar Apa Apa Bagaimana Dia Bisa Rasa Itu Jauh Lebih Baik Bahwa Dia Tahu Bahwa Itu Jauh Lebih Baik Dia Mesti Punya Kesamaran Baru Bisa Tahu Itu Disana Lebih Baik Menurut Mereka Orang Yang Mati Tidak Tahu Apa Kalau Tidak Tahu Apa Tidak Bisa Membedakan Mana Yang Baik Bagaimana Lebih Baik Tapi Disini Paulus Tahu Bisa Membedakan Mana Yang Lebih Baik Berarti Menurut Paulus Waktu Dia Mati Nanti Jiwanya Tetap Sadar Sesadar Sadarnya Kelima Seruan Atau Tuntutan Para Mati Para Mati Nggak Orang Yang Dibunuh Karena Nama Tuhan Karena Ijin Ini Jiwa-jiwa Mereka Tubuhnya Mereka Entah Dibakar Disalip Atau Dibukur Baik-baik Atau Tidak Baik Itu Tidak Lerusan Yang Tubuhnya Sekarang Jiwa Mereka Wahi Penang X Dan Ketika Anak Domba Membuka Metra Yang Kelima Aku Melir Di Bawah Jiwa-jiwa Mereka Yang Telah Dibunuh Oleh Karena Saksian Yang Mereka Meliki Dan Mereka Tidur Ini Ini Jiwa-jiwa Dia mati Dan Mereka Berseru Kata Mereka Tidur Ini Bisa Berseru Bukan Berseru Berseru Suaranya Katanya Berapa Lama Lagi Yang Kudus Dan Menar Engkau Tidak Menghakimi Dan Tidak Membalaskan Darah Kami Kepada Mereka Yang Di Bumi Jadi Rupanya Mati Syah Ini Minta Kepada Tuhan Tuhan Kami Tunggu Berapa Lama Lagi Sampai Nggak Balas Pembunuh Pembunuh Kami Ini Bukan Berarti Orang-orang Martyr Itu Tuntut Balas Dendam Ya Bukan Disini Mereka Bukan Menuntut Balas Dendam Karena Kebencian Tapi Mereka Ingin Supaya Keadilan Tuhan Ditegak Bahwa Musuh-musuh Gereja Musuh-musuh Injil Mesti Karena Kasih Ini Bukan Kebencian Tapi Kasih Itu Mau Menuntut Keadilan Dalam 1 Korintus 13 Ayat 4 Dikatakan Kasih Itu Tidak Bersuka Cita Karena Tidak Adilah Nah Karena Kasih Mereka Yang Menginginkan Keadilan Itu Maka Mereka Bertanya Kepala Tuhan Berapa Lama Lagi Ya Tuhan Kami Harus Menunggu Engkau Membalaskan Orang-orang Yang telah Membunuh Tapi Tuhan Sabar Tunggu Sampai Jumlah Yang harus Mati Sait Tuhan Berarti Tuhan Sudah Sudah Tentukan Sampai 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 Kalau Tuhan Tidak Untukkan Sudara Mati Sait Sudah Sampai 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 Tuhan Menentukan Sudara Mati Sait Sudara Akan Mengetapkan Jumlah Teman-teman Sudah Pergi Lebih Dulu Ya Jadi Disini Para Martir Ini Menuntut Tabas Sama Kristus Wahid 24 Lalu Aku Melihat Tahta Dan Orang-orang Dulu Di Atasnya Kepada Mereka Diserahkan Kuasa Untuk Menghakimi Mereka Menghakimi Aku Juga Melihat Jiwa-jiwa Mereka Yang Telah Dipenggawal Kepalanya Karena Kesaksian Mereka Karena Kesaksian Tentang Yesus Dan Tidak Menyembah Binatang Dan Patung Binatang Disitu Maksudnya Ada Antikris Dan Patung Yang Tidak Menerima Tandanya Pada Dan Tangan Mereka Ini Orang Mati Semua Matikan Mati Penggal Kepalanya Mereka Hidup Kembali Dan Memerintah Sebagai Mata Bersalah Sama Dengan Kristus Untuk Masa Seribut Tahun Kalau Mereka Bisa Ikut Memerintah Ini Sampai Tidak Usah Pusingkan Masa Seribut Tahun Itu Penjelasan Sendiri Tentang Kerajaan Miletium Nah Kalau Mereka Bisa Menerintah Bersama Kristus Bagaimana Mungkin Mereka Bisa Berada Dalam Keadaan Tidak Sadar Nah Jadi Saudara Dari Semua Ini Kita Harus Bikin Kesimpulan Bahwa Ajaran Gereja Advent Terkait Dengan Intermediastif Ini Yakni Jiwa Tinggal Di Kuburan Tidak Sadar Tidur Panjang Sampai Tuhan Yesus Datang Kembali Adalah Ajarannya Tidak Alkitabiah Atau Tidak Mendapatkan Dukungan Dari Alkitab Bahkan Bertentangan Dengan Alkitab Ini saya Ngomong Pelan Pelan Karena Ini Kita Sifatnya Pelajaran Ini Kotbanya Namanya Kotba Apologetik Yang Mesti Pelan Pelan Supaya Mengerti Haleluya Amin Saya Tidak Sudah Mengerti Perjumpan Pelan Pelan Supaya Mengerti Semua Dari Sini Jelas Ajaran Mereka Tidak Alkitabiah Tadi Malam Saya Pusing Waktu Menyusun Apalagi Saya Menyusun Kotba Ini Di Arena Final Liga Cepil Saya Sudah Kejar Supaya Kotba Selesai Sebelum Final Tapi Tidak Selesai Terpaksa Lari Ketempat Nonton Baring Bawa Laptop Dan Kerja Di Sana Waktu Sementaranya Saya Memikir Kotba Seperti ini Mau Aplikasinya Apa Bagi Kita Ini Pelajaran Geologi Sebenarnya Nah Tapi Kalau Tidak Ada Aplikasinya Ini Bukan Kotba Jadi Jadi Bikir Keras Sambil Menonton Saya Berdoa Saya Doa Tuan Supaya El Tenang Tuan Tuan Saya Bikiran Bagaimana Menemukan Aplikasi Dari Pelajaran Seperti Ini Nah Suka Untuk Menemukan Aplikasi Dari Pelajaran Seperti Ini Tapi Mungkin Satu Hal Yang Saya Sampaikan Alah Ingat Bahwa Jiwa Kita Tetap Sadar Setelah Kita Mati Tapi Seperti Ayat-ayat Yang Sudah Dipakai Oleh Mereka Bahwa Jiwa Tidak Bisa Begini Tidak Bisa Itu Tidak Bisa Bersyukur Tidak Bisa Memuji Dan Dan Sudah Saya Jawab Bahwa Itu Berarti Bahwa Orang Yang Sudah Mati Tidak Bisa Dapat Bagian Di Dalam Dunia Ini Tidak Bisa Melakukan Hal Yang Biasa Atau Bisa Sudah Masih Tetap Ada Dan Sadar Walaupun Tukunya Di Kehuburan Jiwa Sudah Masih Sadar Tapi Jiwa Sudah Nanti Tidak Bisa Sekalipun Menginginkan Tidak Bisa Melakukan Sejumlah Hal Yang Bisa Sudah Lakukan Di Dunia Ini Kalau Sudah Sampai Disana Kepeng Perbuat Ini Sudah Tidak Bisa Kenapa Karena Itu Hanya Bisa Dilakukan Oleh Orang Yang Masih Hidup Kalau Sudah Sudah Mati Sudah Sudah Tidak Mungkin Mengambil Bagian Dalam Dunia Orang Hidup Lihat Kembali Ayat Tunggu 29 56 Karena Orang Orang Yang Hidup Tahu Bahwa Mereka Akan Mati Tapi Orang Yang Mati Tahu Apa Tak Ada Upah Lagi Bagi Mereka Bahkan Kesenangan Kepeng Bila Dan Untuk Selama Lamanya Tak Ada Lagi Bahagian Mereka Dalam Segala Sesuatu Yang Terjadi Di Bawah Matahari Jadi Kalau Sudah Sudah Mati Tidak Ada Bahagian Sudah Lagi Di Bawah Matahari Karena Itu Jangan Percaya Ada Arwah Yang datang Lalu Minta Ini Minta Itu Dan Sebagainya Ayat Ini Mengatakan Kalau Sudah Mati Tidak Lagi Ada Bahagian Mereka Di Bawah Matahan Selesai Semua Jadi Sekalipun Jiwanya Sadar Mengiminkan Sesuatu Setelah Mati Tidak Bisa Dibuat Maka Berarti Ada Hal-hal Yang Seharusnya Kita Lakukan Di Dunia Ini Sebelum Kita Mati Misalnya Dalam Kasus Orang Kaya Di Lukas 16 Tadi Dimana Setelah Dia Mati Dia Mempunyai Keinginan Keinginannya Apa Supaya Lima Saudaranya Jangan Masuk Kesini Ada Keinginan Dia Bisa Peringatkan Saudaranya Tidak Bisa Kalau Dia Bisa Dia Tidak Perlu Minta Abram Sulah Samus Keluar Dia Sendiri Keluar Atau Dia Berang Abraham Ijinkan Aku Keluar Dua Dari Saja Untuk Menginjil Untuk Lima Orang Saudara Tapi Tidak Bisa Karena Dia Tau Dia Tidak Bisa Dia Minta Supaya Lazarus Yang Berdiri Tapi Lazarus Pun Tidak Bisa Jadi Saudara Rupanya Ada Semangat Misi Di Dalam Diri Orang Ini Ada Kerinduan Untuk Jiwa Jiwa Bertobat Tapi Sekalipun Ada Kerinduan Ada Keinginan Dia Sudah Tidak Bisa Melakukan Itu Lazarus Pun Tidak Bisa Kenapa Karena Dunia Sudah Berbeda Tidak Ada Bahagian Lagi Mereka Di Bawah Makhari Lihat Lukas 16 Ayat 27 28 Kata Ulang Itu Kalau Demikian Aku Minta Kepada Bapak Supaya Kau Menyuruh Di Rumah Ayatku Sebab Masih Ada Lima Orang Sudaraku Supaya Yang Memperingati Mereka Dengan Subuh Agar Mereka Jangan Masuk Ketempat Berita Ini Mestinya Dia Memperingati Sudah Sudaranya Selagi Dia Masih Hidup Setelah Mati Biarpun Kepengen Memperingati Tidak Bisa Karena Jiwa Yang Sudah Mati Tidak Memperoleh Bagian Lagi Di Bawah Matahari Saya Juga Percaya Seandainya Dia Masih Bisa Memperhatikan Atau Berbuat Baik Kepada Lasarus Pasti Dia Masih Mereka Tapi Sekalipun Dia Pengen Berbuat Baik Tolong Lasarus Setelah Mati Tetap Tidak Bisa Kalau Tolong Tolong Lalu Lasarus Masih hidup Kamu Masih hidup Masa Lasarus Miskin Melarap Begitu Kamu Biarkan Tidak Tolong Dia Sampai Anjing Datang Menjilat Boroknya Itu Kasian Lasarus Saking Lemahnya Kita Kita Kalau ada Anjing Menjilati Kita Kita Pasti Tapi Ini Bagaimana Anjing Menjilati Boroknya Lasarus Kelihatannya Lasarus Tidak Punya Kemampuan Untuk Memisir Anjing Bagi Anjing Anjing Pun Lasarus Tidak Ada Hal Dia Makan Dari Remah Yang Jatuh Dari Ulan Kayak Ini Remah Remah Itu Apa Kita Seringkali Mengatakan Remah Remah Itu Sisa Makan Yang Mungkin Nasi Tumpah Di Lap Lep Terluka Zaman Dulu Belum Ada Sendong Jadi Orang Makan Masih Pakai Tangan Makanya Cuci tangan Baru makan Tapi Kalau makan Misalnya Daging Lemak Lemak Dan Sebagainya Sebelum Cuci tangan Di air Ada Satu Cara Cuci tangan Itu Pakai Roti Ada Roti Seperti Roti Tawar Yang Lebar Itu Untuk Membersihkan Tangan Jadi Sudah Kotor Pakai Ambil Rotinya Untuk Bersihkan Nah Setelah Bersihkan Itu Dibuang Itu Yang Namanya Remah Remah Nah Itulah Yang Dimakan Oleh Sangat sedih Dia Lasarus Sekolahnya Waktu Sekolah Minggu Dulu Main Drama Saja Lasarus Jadi Sudah Memang Ada Penasun Mengatakan Disini Orang Kaya Itu Tidak Jahat Karena Kalau Dia Jahat Dia Pasti Musik Lasarus Masa Membiarkan Seorang Penemis Bau Berluka Kok Ada Di rumah Pintu Rumah Tiap Hari Dia Musil Berarti Dia Tidak Jahat Tapi Sekalipun Dia tidak Jahat Dia Juga Bukan Orang Baik Karena Kalau Dia Baik Dia Bisa Memang Bajalah Saus Bisa Kasih Makan Yang Layak Kasih Pakaian Yang 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 Jadi Dia Tidak Jahat Tapi Juga Tidak Baik Karena Itu Berarti Bahwa Kalau Sudara Tidak Jahat Belum Tentu Sudara Baik Nah Sudara Saya Yakin Setelah Dia Masuk Ke Dunia Lain Itu Setelah Mati Bisa Berbuat Baik Kepada Losarus Dia Akan Berbuat Baik Tapi Sudara Sekalipun Dia Menginginkan Berbuat Baik Kepada Losarus Sudah Tidak Bisa Karena Berbuat Baik Kepada Orang Lain Itu Bahagian Yang Di bawah Matahani Kalau Sudara Bagi Biar Kepengan Berbuat Baik Pun Tidak Bisa Juga Kalau Kita Lihat Dari Translimen Tuhan Kenapa Dia Kalau Masuk Losarus Kok Keliatannya Lasarus Ini Percaya Tuhan Beriman Sungguh Dia Masuk Menderita Dinyala Api Kenapa Keliatannya Dia Tidak Beriman Saya Yakin Kalau Seandainya Ada Kesempatan Untuk Percaya Yesus Percaya Tuhan Sungguh Beriman Sungguh Dia Pasti Mau Tapi Sudara Sekalipun Dia Mau Beriman Sungguh Tapi Sudah Tidak Bisa Kenapa Kalau Beriman Sungguh Percaya Yesus Sungguh Bahagianya Si Kalau Sudah Mati Biarpun Ingin Percaya Sudah Tidak Bisa Jadi Intinya Begini Ada Hal-hal Yang Bisa Sudara Lakukan Selama Sudara Belum Mati Setelah Mati Jiwa Sudara Masih Sadar Masih Mempunyai Keinginan Harapan Tapi Sekalipun Ada Keinginan Dan Harapan Tidak Mungkin Bisa Melaksanakan Apa Yang Bisa Sudara Lakukan Semasa Hidup Segala Sesuatu Yang Dijumpai Tanganmu Untuk Dikerjakan Kerjakan Itu Sebuah Tenaga Karena Tak Ada Pekerjaan Pertimbangan Pengetahuan Hikmat Dalam Dunia Orang Mati Kemana Engkau Akan Pergi Jadi Apa Pesan Firman Tuhan Ini Pesannya Adalah Sebelum Mati Ini Kalau Bisa Kerja Sesuatu Kerja Bisa Sesuatu Lakukan Nanti Kalau Sudah Mati Biarkan Tidak Bisa Maka Akhir Ini Segala Sesuatu Yang Dijumpai Tangan Untuk Dikerjakan Jangan Sekuat Tenaga Maksimalkan Itu Karena Kalau Sudah Mati Waktu Saya Pikir-pikir Saya Mengulis Buku Sudah Banyak Kemarin Waktu Seminar Di Balikpapan Saya Kasih Tunjukkan Kalau Mereka Pesan Buku Saya Ada Orang Yang Heran Bagaimana Bisa Mengulis Buku Ratusan Begini Kapan Dikerjakan Tapi Sebenarnya Sudah Macet Karena Saya Sudah Lama Tidak Mencet Dik Waktu Baca Ayat Ini Tadi Saya Inget Iya Nanti Kalau Saya Mati Kepengen Bikin Buku Tidak Bisa Kalau Begitu Sekuat Nenang Bikin Buku Selagi Belum Mati Sekarang Sudah Punya Keinginan Yang Baik Apa Ada Sesuatu Yang Baik Apa Di Dunia Ini Yang Sudah Kepengen Lakukan Itu Sekarang Karena Kalau Sudah Mati Biarpun Tidak Bisa Mati Nah Beberapa Hal Bisa Kita Catat Nanti Kalau Sudah Mati Kalau Sudah Mati Dalam Keadaan Tidak Beriman Sungguh Sungguh Sampai Sana Sudah Mau Beriman Dan Percaya Yesus Pun Tidak Bisa Lagi Karena Itu Kalau Mau Percaya Yesus Sungguh Sekarang Jangan Tunda Tunda Lihat Yohanes 12 Ayat 35 Kata Yesus Kepada Mereka Hanya Sedikit Waktu Lagi Terang Itu Ada Diantara Kamu Selama Terang Itu Ada Padamu Percayalah Kepadanya Terang Disini Maksudnya Yesus Selama Terang Itu Ada Padamu Percayalah Secara Imprisit Ada Saatnya Terang Itu Tidak Ada Lagi Hanya Sedikit Waktu Lagi Terang Itu Kesempatan Itu Terbatas Jadi Kalau Percaya Yesus Percayalah Sekarang Jangan Menunda Menitum Mati Biarpun Percaya Sudah Tidak Bisa Seperti Orang Kaya Tadi Di Gereja Ini Injil Diberitakan Sangat Banyak Kalau Ada Yang Tidak Percaya Kasian Sekali Karena Itu Yang Belum Sungguh Sungguh Beriman Sungguh Sungguh Percaya Tuhan Sungguh Terima Dia Sebagai Tuhan Selamat Pribadi Sudara Kalau Setelah Mati Biarpun Tidak Bisa Mati Rajin Melayani Dan Beritakan Firman Beritakan Kenapa Kalau Sekarang Sudara Hidup Senang Sudara Cari Duit Apa Segala Tidak Berdiri Dengan Pelayanan Sampai Disana Kepengen Melayani Tuhan Nah Bisa Juga Kita Harus Mengerjakan Pekerjaan Dia Yang Memutus Selama Masih Siam Akan Datang Malam Dimana Tidak Seorang Pun Dapat Bekerjaan Bekerjaan Sini Bekerjaan Untuk Tuhan Jadi Kalau Mau Kerjaan Untuk Tuhan Sekarang Waktunya Jangan Tugat Tugat Masih Memanya Nanti Saja Laku Kemudah Tuhan Ini Masih Kuliah Habis Kuliah Tuhan Masih Kuliah Sibuk Setelah Kerja Tuhan Sibuk Kerja Meeting Sini Nanti Sini Setelah Pensiun Gula Darah Naik Tuhan Tuhan Bagaimana Saya Bisa Melayani Tuhan Akhirnya Mati Tanpa Melayani Tuhan Kalau Ada Kesempatan Melayani Tuhan Layanilah Sekarang Kalau Kepengen Jadi Singen Layanilah Sebagai Singen Karena Kalau Sudah Mati Kepengen Menyanyi Tuhan Apalagi Pelayanan Pelayanan Yang Kecil Yang Apasanya Sudah Bisa Lakukan Yang Penting Melayani Tuhan Setelah Mati Sudah Tidak Pembagian Mati Di Dunia Ini Rajin Berbuat Baik Seperti Orang Kaya Itu Yang Gagak Berbuat Baik Rajin Berbuat Baik Karena Kalau Sudah Mati Dia Pengen Berbuat Baik Pada Orang Lain Pun Tidak Bisa Gagak 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 Apabila Sudah Akan Waktunya Kita Akan Menuhai Jika Kita Tidak Menjadi Lemah Karena Itu Selama Masih Ada Kesempatan Bagi Kita Kapan Kesempatannya Selama Hidup Ini Marilah Kita Berbuat Baik Kepada Semua Orang Tapi Terutama Kepada Kawan Kawan Kita Semua Ada Kesempatan Untuk Semua Orang Tidak Boleh Pandang Dulu Tapi Terutama Saudara Seiman Kalau Ada Saudara Seiman Dan Saudara Orang Lain Yang Tidak Seiman Dengan Saya Kalau Saya Dua-dua Mau mati Kelebaran Kalau Saya Bantu Bisa Bantu Dua-dua Bantu Dua-dua Kalau Bisa Bantu Satu Saja Saudara Seiman Terlebih Dahulu Malu Tadi Di Utamakan Ada Terlalu Banyak Orang Miskin Di Sekitar Kita Ada Banyak Orang Susah Di Sekitar Kita Mungkin Ada Di Tengah-tengah Jemaah Kita Tapi Kita Tidak Terlalu Berduli Dua-dua Tiga-puluh Ribu Itu Sangat Berarti Bagi Bagi Bereka Untuk Beli Beras Makan Sekelu Tapi Kita Bisa Hambur Tiga-empat Tentu Seribu Untuk Sekali Makan Hanya Untuk Senang-senang Walaupun Tidak Tapi Hanya Karena Hobi Tapi Bukan Karena Banyak Orang Yang Membutuhkan Kenapa Kita Tidak Peduli Kepada Mereka Jika Ada Kesempatan Berbuat Baik Berbuat Baik Kalau Ada Saat Dimana Kepengen Berbuat Baik Tidak Bisa Kalau Ada Kesempatan Mengasihi Mengasihi Sekali Mengasihi Orang Tua Suami Istri Anak Kakak Adik Teman Teman Dan Sebagainya Sekalilah Waktunya Jangan Tunda Tunda Kalau Sudah Mati Kita Mengasihi Tidak Bisa Kalau Kita Perutama Misalnya Para Orang Tua Kalau Kita Tidak Mengasihi Jikalau Mereka Mati Kita Tidak Bisa Mengasihi Mereka Lagi Dalam Perbuatan Kita Atau Jikalau Kita Mati Dulu Kita Tidak Bisa Mengasihi Karena Itu Bagi Anak Anak Yang Suka Melawan Orang Tua Kepala Batu Orang Tua Tidak Pernah Mau Ikut Nakal Nakal Suruh Cuci Piring Tak Putar Kiri Kanan Bertopan Nanti Kalau Sudah Mati Kepengen Cuci Piring Pun Tidak Bisa Di Sana Tidak Ada Piring Ada Sesuatu Kalimat Yang Menarik Buat Saya Mama Saya Bilang Beberapa Waktu Terakhir Ini Kalau Pulang Kereja Adik Saya Selalu Ajak Papa Mama Makan Lalu Mama Tanya Sama Dia Kenapa Tiap Minggu Ajak Bapa Mama Makan Lalu Dia Jawab Mama Dan Bapa Sudra Jika Sotong Makan Sampai Besar Bapa Sampai Sampai Terima Nanti baru pasak kasih dia jas Menisahnya saya pilih selama dia hidup Tapi kau mati baru dikasih dia sepatu Dia tidak bisa pakai lagi, tidak bisa menunggu sepatu Harus ikat bentar lagi Seperti yang dia hidup pernah akan buat sesuatu bagi dia Nanti sudah mati baru kita mulai menyanyi Betabelo balas Emang tak berjabung Tidak ada kesempatan dikasih dia Ya, karena setelah mati Tidak adalah bahagianmu Di bawah bahagianmu Jadi lakukanlah segala hal yang baik Melayani Tuhan, percaya Tuhan, isi diri dan segala yang baik Berbuatlah maksimal untuk Tuhan Sepanjang hayat Masih di tangan bahagianmu Tuhan Yesus memberi kata kita Amin